Hai berikut ini cara untuk mengatasi yang namanya keyboard Xiaomi yang error seperti hilang kemudian memunculkan kalau memang keyboardnya pas kita gunakan tidak mau muncul atau istilahnya hilang biasanya itu kalau kita ingin setting kita membuka pengaturannya jadi kalau membuka pengaturan di keyboard Xiaomi itu ada berbagai cara pertama kalian lihat di sini ini dia menggunakan yang namanya Google keyboard jadi kalau kita ingin membuka pengaturannya bisa dari sini di akun tiga titik pilih setelan di sini atau ikon gear yang ada di sini atau tekan lama di akun koma pilih akun gear lepaskan nah ini ada pengaturannya cuman opsi reset di sini supaya dia normal kembali cuman ada hapus data bahasa dan play la di pelajari nah ini kan masih normal kalau kalian yang mungkin tidak normal itu silahkan kalian reset saya tapi sebelum di reset kalian matikan dulu HPnya karena ada beberapa HP keyboardnya hilang tidak mau muncul itu gara-gara terlalu lama HPnya tidak pernah dimatikan jadi dimatikan dulu di sini nah tekan satu kali lagi setelah HPnya mati dihidupkan lagi coba lihat keyboardnya muncul atau belum nah seperti ini kalau sudah muncul nah itu tidak perlu di reset kalau masih tidak muncul kalian bisa buka yang namanya pengaturan cari aplikasi pilih kelola aplikasi nah disini cari Google keyboard atau keyboard namanya kalian bisa ketik disini nah kalau tidak muncul dia itu harus mengaktifkan tampilkan semua aplikasi nah baru ketik nah ini keyboard pilih penyimpanan pilih hapus data pilih hapus semua data di sini dengan mereset itu kita mengembalikan settingannya ke awal seperti baru pertama beli seperti ini terus kalau masih tidak bisa digunakan juga kalian bisa pakai alternatif lain karena di playstore itu kan bukan hanya satu keyboard kalian bisa buka yang ini nah kalian ketik di pencarian playstore itu keyboard nanti sangat banyak keyboard yang tersedia nah ini playstore nya agak sedikit lelet kalian ketik keyboard nah disini sangat banyak keyboard silahkan pakai salah satunya kalau memang keyboard bawahnya tidak bisa dipakai itu saja caranya bagi kalian yang ingin memperbaiki keyboard yang hilang atau tidak muncul